Oke sekarang kita bicara masalah laptop untuk bagi yang mau cari laptop atau mau upgrade laptop untuk produksi musik atau mau belajar bikin musik Gue sih gak pernah nyaranin pake laptop, gue selalu nyaranin pake desktop buat temen-temen gue Tapi kalo banyak orang yang perlu untuk belajar, masih sekolah kan suka bawa laptop, terus di kosan misalnya Yaitu lebih praktis, laptop sebenernya Kalo kita bicara masalah laptop nih, banyak di forum-forum gak, di dalam negeri, di luar negeri juga kalo ada yang nanya laptop yang cocok apa sih? Kemudian suka ada yang jawab gitu loh Gue pake 2GB, gue pake 2GB memori, pake Celeron, bisa kok Masalah bisa apa gak sih? Ya bersyukur kalo lo bisa gitu loh Alhamdulillah, puji Tuhan Cuman kan sebaiknya lo cek dulu ke situs resminya gitu loh Karena untuk kenyamanan lo dalam menggunakan DAW Digital Audio Workstation KFL Studio, Cubase, Pro Tools, Ableton, Studio One, Reason Itu sebaiknya lo cek dulu ke situs resminya Kalo kita liat FL disini Dia minimum requirementnya 4GB RAM Higher recommended Higher maksudnya gini, 4GB tuh lo udah nyaman Dalam arti gue gak tergantung cara bikin musik masing-masing Apakah lo kurang apa enggak Tapi 4GB RAM itu udah dipastikan lo nyaman Ada yang gak cukup 4GB? 16GB pun gak cukup 32GB pun gak cukup Kayak gue misalnya kan Itu tergantung cara lo bikin musik Bagaimana ya kan Kemudian The more powerful your CPU The more instruments and effects you can run Artinya gini Kalo semua DAW nih Semua Digital Audio Workstation Kalo lo masuk-masukin plugin Itu dia fokusnya ke CPU 80% Kalo lo cuman sampling Audio, audio apa, looping apa segala macem Itu fokusnya Ke RAM atau memory Walaupun dia menggunakan CPU juga Cuman gak besar gitu loh Jadi effects, plugin, instrument Itu fokusnya ke prosesor Kemudian kalo sample, audio Itu fokusnya ke Memory atau RAM Gue anjurin sih seimbang gitu loh ya Jangan pake Core i7 Tapi memorinya cuma 4GB Atau pake Celeron Tapi memorinya 32GB Itu gak worth it Gak worth it sama sekali Ini FL Studio ya Kemudian kalo ini yang DAW yang gue pake aja Kemudian ada Ableton disini Kalo bisa diliat 4GB RAM juga 8GB Or more recommended Minimum tetep 4GB Sama, sama FL Studio Dianjurkan 8GB Dianjurkan juga multi-core processor Ya multi-core ya i3, i5, atau i7 gitu ya Kemudian kita liat Studio One Studio One juga sama 4GB RAM 8GB rekomend ya Dianjurkan Kemudian 40GB Apa segala macem Gak perlu Tergantung Ini ya sendiri Kemudian multi-core processor juga i3, atau i5, atau i7, atau i9 Terserah Gue ada Perbandingan Laptop nih Di bawah 6 juta Sama di bawah 10 juta Yang gue udah cek Adalah Yang di bawah 6 juta itu ada Dell Inspiron 14 3476 Itu core i7 8550 Yang baru ya 1,8 GHz Up to 4 GHz Memorinya 8GB Ini yang di bawah 10 juta Hard disknya 1TB DVD Gak perlu VGA Si gue gak Ini gak pengaruh apa-apa Kedalam Kualitas audio Tapi ini pengaruh banget Pada saat Lo menggunakan Dell Karena begitu banyak Apa namanya Ini kan grafis nih Tampilan Begitu banyak track Apa segala macem Begitu banyak Lo suka Kemikser Ke playlist Apa kemana Suka lemot Suka lambat Dia karena Gak punya kartu grafis Misalnya Yang pake Grafis dari Processornya Atau built-in Makanya gue anjurin sih Kalo bisa Ada Kartu grafis tersendiri Gitu loh Kayak ATI ATI Atau NVIDIA LCD nya 14 Tapi belum ada Operating system Jadi lo harus install sendiri Itu harganya kira-kira 9,9 juta Kemudian ada yang di bawah Di bawah 6 juta Itu namanya Asus VivoBook Yang Dell Inspiron tuh Kira-kira begini gambarnya Tapi ini gak Gak usah dipedulin Ini versi lama banget Ini versi yang sebelumnya Kira-kira seperti ini Gambarnya Kemudian ada lagi Asus VivoBook Seperti ini gambarnya Ya Lumayan lah Fancy Itu Core i3 6006U Itu 2 GHz Kalo gak salah Ada up to Ada turbo boost Belum gue cek Ada turbo boost Apa gak ada DDR4 4 Giga 1 TB SATA DVD RW juga Kemudian GeForce GT 920 VGA nya 14 inch juga Ini sudah terinstall Windows 10 Harganya 5,8 juta Itu kira-kira Perbandingan Kalo misalnya Lo mau nyari-nyari Lo bisa juga Ke Vira Indo Bisa ke Bineka Bisa ke Untuk cek dulu Sebelum beli ya Kemudian seperti Yang gue bilang tadi Jadi semua tergantung Cara bermusik kalian Cara bikin track kalian Ada yang bilang 2 GB udah cukup Syukur Ada yang bilang 4 GB belum cukup 16 GB belum cukup Karena mungkin Dia banyak instrument Dia banyak layer Dia banyak audio Dia banyak plugin Untuk mixing Apa segala macem Jadi seperti itu Kira-kira Kalo gue sendiri Ada yang nanya Gue pake Apa laptop Gue lebih suka desktop Cuman desktop gue di rumah Dan gue jarang di rumah 6 bulan sekali Gue pulang ke rumah Jadi gue kemana-mana Itu pake Pake laptop Laptop gue ini Core i7 7700HQ 2,8 GB Up to 3,5 GB Jadi 4 core 8 thread Kemudian memory gue 32 GB Ini aja memory Cuman begini doang Udah kepake 8,8 GB Sisanya 22 GB Ada lagi Alternatif Itu sebenernya Macbook Yang gue juga Pake Macbook Jadi kadang-kadang Kalo lagi ke rumah Temen gue Terus dia minta Mixing sedikit Lagunya Gue pake ini Yang ringan banget Ini gak sampe Gak sampe Satu setengah kilo Cuman masalahnya Harganya sama kayak Asus Republic of Gamer Sama harganya Tapi Asus Lebih kenceng 3 kali lipat Daripada ini Gue gak bandingin Gue bukan bandingin Windows sama Apple Atau Macbook ya Ini masalah harga Soalnya Kemudian Kayaknya itu aja Sebagai gambaran Kalo ada yang Mau cari laptop Atau mau upgrade laptop Terima kasih Semoga Membantu Kemudian